Tapi kalau dari Miss Mary Riana sendiri nih, tips tentang investasi Kartini masa kini itu gimana sih? Iya, oke. Well tadi sudah dikasih tol-step sih ya sebenarnya. Jadi mungkin saya sama ras, nanti saya siarin tentang pengalaman saya. Jadi yang pertama tadi, berarti kamu harus tahu dulu kamu sekarang ada di mana. Terus kamu juga harus tahu dulu risk profilnya seperti apa. Terus yang ketiga, berarti kamu maunya ke mana. Terus pilih vehicle-nya. Dan yang kelima nih, tambahan terakhir. Just stick to it. Stick to it. Dan ini yang penting. Karena jangan biarkan emosi akhirnya mengacaukan perencanaan kamu. Karena kan semua perencanaan kan pasti sudah dibuat secara benar ya. Maksudnya dengan perhitungan dan dengan informasi. Tapi seringkali terjadinya nih nanti tiba-tiba kita sudah tahu. Tiba-tiba misalnya kayak investasinya, apa namanya, misalnya kayak saham atau mungkin kayak kripto yang kadang-kadang volatile. Kan naik turun. Dia jangan sampai, wah begitu ngelihat chartnya turun, jadi teremosi. Wah gimana nih, takut. Padahal, just stick to your trading plan. Bukan trading ya, just stick to what you already planned before lah. Karena saya yakin dia pasti dibuatnya juga dengan logika dan dengan benar. Bukan dengan emosi. Karena kan kalau emosi lagi naik, ya logika kita, kecerdasan kita menurun.